Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita main Outstar Tower Defense Gue akhirnya kembali ke game ini ya Karena gue udah punya waktu gitu kan Anime Adventure udah kelar beberapa Dan tinggal nunggu update doang Dan ya Gue memutuskan untuk main lagi STD dan Gue gaca barusan dan tiba-tiba gue dapet Sesuatu yang Yang wow gitu ya Sida aja lah Akhirnya dapet juga gue Tanjiro pak ya Dan ya di video kita kali ini Gue pengen Evolusi boros Karena gue dapet boros Gue tiba-tiba dapet Empat sekaligus dalam satu kali gaca Kalau kalian gak percaya nih buktinya Empat kali ya Empat kali dalam satu gaca itu dapet empat kali pak Borosnya luar biasa Gue gak ngerti juga tuh Hoki-nya What the hell man gitu Itu emang kayak Gue disuruh balik Udah balik-balik nih Gue kasih langsung sekaligus gitu kan Jadi ya Ini dia boros Ya Kalau kalian gak tau sekarang boros bisa di evolve Tapi bahan evolve-nya Begila Susah pak ya Bahan evolve-nya susah Yang terutama yang ini nih Yang ini Token ini namanya apa sih Gue lupa Ini namanya boros evolve ya Boros evolve token Sama ini boros Eh kebalik-kebalik Ini boros evolve yang biasa Nah yang ini boros gauntlet token Nah jadi kalian butuh tiga pak ya Untuk evolve si boros ini Yang pertama ini Ini kalian bisa dapet dari Di world pertama Jadi kalau kalian ke World pertama Kita coba ke world pertama dulu Oke Gue akan kasih liat Di tempat yang sama kalian Oke Nah ini cuy Kalau kalian ke tempat Orbs and farming ya Kalian perhatiin Di sebelah kanannya Ini ada sesuatu nih Nah ini cuy Disini kalian bisa ngedapetin Ini temen-temen ya Boros evolve kalian bisa dapetin Dari ini Kalian main ini aja Sampai kalian Bisa Ngedapetin ini Cuman 20 kali main doang sih Gak sebenernya gak cuman sih 20 kali itu lama guys ya Jadi kalau kalian mau tau Kemarin gue Bener-bener kelarin Satu hari dari kemarin Sampai sekarang baru jadi boros Jadi Ya habis itu dibilang Full grinding satu harian Kalian bisa evolve boros Jadi sebenernya gak susah-susah banget sih Cuman Lama aja lama Kalau kalian gak punya banyak waktu Lama Soalnya gue seharian Dan Bahannya itu aja sih Sama yang ini Kalian dapet dari gauntlet ya Gauntlet biasa Sama kayak aizen lah ya Jadi kalian bisa main di gauntlet Terus kalian Ya udah tinggal beli Ini gampang sih Yang ini gampang nih Paling gampang Ini paling cepet ini Paling-paling gue cuman Sekitar 4-5 jam Udah kelar yang token ini Temen-temen ya Lalu ini ya Ini kalian tau lah ya Si dimple ini Kalian bisa beli aja Oke Kita langsung aja coba Alien Boss Final Buset Costnya pak Liat Dari 500 Jadi 50 ribu What the heck Malah amat Tapi ya Kita liat aja Alien Boss Final Anjay Dan dia punya blessing ya By the way Kita coba liat Blessingnya apaan ya Coba kita Rarity Dia punya blessing Dia punya blessing pak Tuh Ada blessingnya guys Jadi kita coba Liat blessingnya Seperti apa Ini by the way Blessing yang gue pake sekarang Ini punya Joro Ini punya Broly Yang ini Aqua ya Kita lepas aja Kita pake blessingnya dia coy Boah Gila Cakep banget bro Ngeri Gila Keren Keren Oke Yuk Kita langsung coba aja Katanya sih Ini bagus banget Buat gauntlet sih Katanya ya Dan Kayaknya harganya mahal sih Kita bisa liat Dari pertama kali Taruhin 50 ribu Ini harganya mahal guys Jadi gak bisa kalian pake di story Gak bisa kalian pake Di raid gitu ya Mungkin kalian bisa pake di gauntlet Di infinit bisa nih Coba kita Kita langsung coba aja Yuk let's go Oke Yuk let's go Kita coba aja Temen-temen ya Bentar nih gue taruh Gue taruh si Denji dulu Di belakang Kita naikin dia dulu Supaya biar aman temen-temen ya Oke Dah let's go Kita langsung coba aja Taruh boros pak ya Be Kayak gimana serangannya Buset Keren banget sih Coba kita kontrol ya Kita kontrol Bisa gak sih dikontrol Eh gak bisa dikontrol Eh bisa dikontrol kan Coba kita lihat Wah gila Be Hahaha Ini keren sih Ini keren sih Terang Anjay Keren 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 ya Kalian bisa liat Baru taruh pertama aja Itu damage nya langsung 128 ribu Anjir Gila gitu kan Cuman emang sih Dia ya harganya 50 ribu Anjir mahal juga sih Cuman ya Ya begitulah Oke Kita akan naikin aja langsung Harga Buset Upgrade nya 100 ribu Tapi damage nya jadi 1 M sih Oke 1 M Lalu Upgrade yang kedua 350 ribu Damage nya jadi 2,5 M Dan range nya nambah ya Jadi 135 Anjir 2 kali lipat What the hell Plus alien flare beam Oke gimana nih pak Wih jadi Oh gak Kira jadi AOE Anjir Gue kira jadi AOE Ternyata gak Dia Ini Con AOE Oke Boom Buset Anjir Damage nya What the hell Banget Anjir Ini damage nya gila sih guys Sumpah ini damage nya gila Kalian buat gauntlet Sakit banget Anjir Oke itu coba Kita naikin lagi Kita naikin lagi Oke Kita naikin lagi Upgrade yang ketiga 500 ribu Damage nya jadi 5 M Buset 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 Oke Kita upgrade lagi Harga 1 M Upgrade yang keberapa nih Ke 4 berarti Upgrade nya banyak banget lagi Gila udah damage segini Upgrade nya banyak banget Damage nya berapa nih Sampai 100 M Anjir Gila sih Oke Upgrade yang ke 4 ya Sekarang upgrade yang ke 4 Ya Kalian bisa lihat damage nya jadi 11 M Anjir 11 M Sama attack cooldown nya Tapi jadi 9 ya SPI jadi 9 Range nya turun malah jadi 70 What Aneh banget ini Ini aneh banget nih Gue ga tau nih Kita coba ya Langsung mati sih anjir Explosive Flurry Kita liat Bo Kayak gimana nih Uh Jadi 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 circle Dan Oh my god Oke Keren sih Serangannya keren banget sih Jujur Serangannya keren banget ya Serangannya keren banget Buset Damage nya tapi Gak ada obat banget Anjir Gak serius ini Damage nya ga ada obat banget guys Anjir Damage nya ga ada obat banget Gila kali Udah 11 M bro SPI 9 Oke oke Kita naikin dulu Upgrade ke 5 Damage nya jadi 17 M Ya Plus Hybrid Ya Jadi dia hybrid temen-temen ya Disini bisa ga sih Dikasih Oh bisa Kayak gitu ya Oke Hybrid Jadi dia bisa hybrid temen-temen ya Oke Harganya 2,25 M Alright Alright Oke gimana Kita liat apakah sama Animasi sama kah Oke animasi sama ya Animasi sama Oke Kita langsung aja naikin si Boris ini Update yang ke 6 sekarang ya Ya damage nya jadi 30 M Anjir damage nya ga ada obat What the hell Sama range nya ditambah jadi 80 Plus galactic crash Liat kayak gimana Harganya 1,5 M Oke kita liat pak Galactic crash kayak gimana Anjir gila Circle EOI nya gede banget sih Damn Animation nya what the hell Keren banget Animasi nya keren parah sih Oke Kita langsung aja Kita lanjut Kita upgrade yang ke 7 sekarang ya Temen-temen ya Kalian bisa liat Ya Damage nya jadi 33 M Harganya cuma 1 M Ya Upgrade yang ke 8 Damage nya jadi 48 M Dan range nya jadi 90 Damn man Gila Plus Galactic alien bomb Harganya 1,5 M Kita liat kayak gimana Oke 1,5 M Let's go Kita spawn aja Kita liat kayak gimana Nyerangnya Buset Oh my god Wah gila Gila sih Damn Langsung meninggoy Itu 10 M Padahal loh Anjir Oke Kita upgrade-upgrade lagi Upgrade yang ke 9 750 ribu Anjir harganya kok jadi Jadi mahal 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 Murah Murah gitu Kenapa ya Turun gitu harga Itu yang gue ngerti Jadi 750 ribu Upgrade nya Dan damage nya jadi 51 M Alright Upgrade yang ke 10 Ini terakhir nih Upgrade yang ke terakhir Damage nya jadi 97 M Ini gak ada Gak ada buff temen-temen ya No buff cuy No buff Gak ada buff sama sekali Ini anjir Attack cooldown nya jadi 12 detik Range nya jadi 100 Plus Roaring Star Cannon Anjir ini 97 M Gak di buff Pak Tidak di buff Guys 10 M Gila Ini buat gauntlet Kalian taro boros Eh udah cukup banget sih Damage nya udah melebihi Kiritot Melebihi Guts Gila Ini apa-apaan ini pak 97 M Gak di buff Gila What the hell Men Coba gue buff deh Kita buff Coba gue liat dulu Kita liat dulu Animasi roaring star cannon nya Kayak gimana Waduh nih Mengganggu 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 Wajir Wajir Puset Dia nyerang dari mana itu Gak keliatan anjing Langsung terbang Ke udara Dan gue gak tau dimana dia Dan roaring Star cannon Anjir Oke animasinya boleh Animasinya boleh Keren banget Anjir Anjir Ini keren sih Ini salah satu unit yang emang Guske banget sih Boros ya temen-temen ya Sama-sama kalau saya sama ada Beg Wah dapetin co Dengan cara apapun Kalau ada saya sama ya Oke ini Ini kece parah sih Tanpa di buff aja Damage nya udah Kalian bisa liat pak Gak di buff loh guys Ini guys Gak di buff Damage nya udah 97 M Anjir Anjir Cuma kenapa dia melayang gitu ya Kenapa dia melayang gitu ya Anjir Oh itu tuh Nyerangnya kayak gitu cuy Gila Gila banget sih Keren banget Oke oke Kita akan langsung Coba buff Penasaran gue Apakah kalau di buff Damage nya 200 M Kayaknya lebih sih Karena ini 240 kan Buff Kita liat berapa damagenya Oh my god 342 M Bro Gila Ini anjir Ini gila banget guys What the hell bro Like 342 M guys Gila banget ini coy Coy Buset dah 300 M Anjir For your information guys Broly aja Broly Ini full AOE guys Dia damage nya itu cuman 40 M Sebelum Sebelum dikasih buff guys Gila ini bro Ini gak masuk akal Ini Broly aja cuman 100 M Anjir Kalo di buff Kita coba Kita coba Iya broly ini cuman 100 M Anjir Kita coba Buff Liat Cuman 140 M Doang Gila gak Ini 300 Anjir The hell Ini gila banget sih Ini gila banget ya Apalagi ini kan Gue bikin dia jadi leader kan Ini ada damage tambahan juga nih Kalo dia jadi leader Temen-temen ya Kayaknya dia Bisa sampe segini Biasa broly cuman 110 M 114 tau gue broly ini cuy Cuman gara-gara ada dia Yaudah jadi Jadi ini cuy Dan dia hybrid lagi temen-temen ya Jadi ini gila banget Kalian pake di infinite Kalian pake buat apa Leaderboard segala macem Wah gila sih ini Ini gila sih Wah iya iya Gue sangat recommended sih Cuman emang Iya Harganya mahal Memang pak Karena ya Dia gak bisa dipake buat story sih Kalo kalian mau nyari buat story Mungkin cari Tanjiro Atau Cari Siapa Yang cooler kayak Kalo kalian pengen story temen-temen Ya kuma Itu boleh juga tuh Tapi ya kalo kalian Cari pure damage Kalian cari pure damage Buat gauntlet gitu misalkan DPS Ya ini udah Gak ada ubat sih Gila 342 M Pak damage apa What the hell Ini gila banget sih Dengan range Kalo di buff jadi 120 Gila Kalian bisa liat tuh Sejauh apa range ya Dan kalian juga bisa liat Circle EOI nya segede apa ini Gila sih ini gila Bener-bener gila Jadi ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Sangat worth it Untuk evolve boros ya Jadi Seharian kepengen Gue sangat worth it sih Kayaknya ntar gue pengen Coba main gauntlet lagi Pake boros doang Temen-temen ya Dan kayaknya Akan gue bikin juga video ini Tapi nanti aja Gak tau Beneran gue bikin apa Enggak cuman ya Yaudah lah ya Oke Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian Semen nonton Dan harus makin Like jangan suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah Selesai Kita ketemu lagi Temen-temen di video Berikutnya Bye-bye Bye-bye